Bismillahirrahmanirrahim Ada hadis dari Abi Rifah Al-Adawi Ini di dalam Sohih Muslim Juga di dalam Musnad Imam Ahmad Beliau mengatakan Ataitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Wahuwa Yakhtub Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saat Nabi sedang berkhutbah Fakultu maka kukatakan Rojulun ghoribun Ja'ayas alu'andinihi Layadrimadinuhu Seseorang lelaki yang asing Datang untuk bertanya tentang agamanya Dia tidak tahu perkara tentang agamanya itu Ini yang mungkin di judul kita tulis sebagai interupsi Karena Rasul sedang berkhutbah Jadi Abi Rifah ini menyelah Langsung mengomong dan bertanya Kalau lah maka berkata Abi Rifah ini Fa'akbalan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Wataroka khutu'batahu Rasul kemudian menghadap kepadaku ya Dan meninggalkan khutbahnya Kemudian didatangkan kepada beliau Kursi Khutbah ini dari serat Tapi dalam riwayat yang lain Tidak ada ini Yang kata Rifah Rifah ini mengira Kursi itu Kakinya adalah dari besi Kaki kursinya Fako'ada Alayhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Duduk di kursi tersebut Kemudian Rasul menghadap kepadaku Dan mengajariku Apa-apa yang beliau diajari oleh Allah S.W.T Kemudian beliau Datang melanjutkan khutbahnya Dan beliau Menyempurnakan akhir khutbah beliau itu Saudara-saudaraku sekalian Rahimahkumullah Musonif mengambil riwayat ini Untuk menjelaskan Sifat Nabi Sebagaimana kata Imam An-Nawawi Fihadhal hadis Tawadu'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini menjelaskan Bagaimana tawadu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau sedang ada urusan padahal Sedang berbicara Dipotong Tapi beliau Penuhi hajat orang yang bertanya tadi Kwarifkuhu bilmuslimin Bagaimana kelemah lembutan beliau Kepada kaum muslimin Wasyafaqotuhu alaihim Sifat syafaqoh Sifat belas kesih sayang Rasulullah S.A.W Wa khofdu janahihi lahum Bagaimana beliau Kalau bahasa Lateroknya Khofdu janahihi ini kan merendahkan sayapnya Untuk mereka Maksudnya Beliau itu Mengayomi para sahabat Kemudian Dan disini juga Disenanginya Sifat lembut Orang yang bertanya Di dalam ungkapan Pertanyaannya itu Dan Bagaimana Pertanyaan kepada Seorang yang alim Jadi banyak pelajaran disini Sifat tawadu Sifat lemah lembut Sifat mengayomi Ini Ada pada diri Rasulullah S.A.W Wafihil mubadaratu ila jawabil mustafti Di dalam hadis ini Juga ada pelajaran Untuk bersegera Dalam menjawab Mustafti Orang yang bertanya Orang yang minta fatwa Hendaknya segera dijawab Kemudian Mementingkan suatu perkara Yang paling penting Lebih penting Dan seterusnya Beliau sedang berkhutbah Ada urusan Beliau bisa pending itu Wala'allahu Kana sa'ala Anil iman Wa kewa'idil muhimah Mungkin Si Abi Rifah Tadi itu Bertanya tentang Iman dan Kaidah-kaidah Yang penting Dari agama Kemudian Dan setungguhnya Para ulama telah Beriktifak Bahwasannya Orang yang datang Menanyakan Tentang iman Dan tata cara Masuk Islam Wajabah ijabatuhu Wata'limuhu Alal fawur Maka wajib Untuk menjawabnya Dan memberikan Pelajaran kepadanya Alal fawur Ketika itu juga Jadi kalau ada orang Datang Bertanya tentang Islam Harus segera dijawab Gak boleh ditunda-tunda Ini pelajaran dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saudara-saudara sekalian Rahimahkumullah Kemudian Wa ku'uduhu Sallallahu alaihi wasallam Alal kursi Dan duduknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas kursi Liyas ma'al ba'kuna Kalamahu Itu demi Agar orang Yang lain Itu mendengarkan Perkataan beliau Wa yaraw Sakhsahu Al-garima Dan agar Mereka itu Melihat Diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mulia Jadi kenapa Diceritakan Pake kursi Itu agar Orang melihat Berakhir Perkataan Imam An-Nawawi Di sini Ketika Menjelaskan Hadis tersebut Kemudian Musonif Mengatakan Di dalam hadis ini Juga ada Pelajaran Tentang Kebulihan Seorang Muallim Itu duduk Di atas kursi Ketika Mengajar Jadi sampai Seperti ini Ada aja Dalilnya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Boleh Pake kursi Wa anahu La yalzimuhu Ayyu'allima Wa kifan Dan Tidaklah Mesti Mengajar itu Dengan Cara Berdiri Kemudian Riwayat kedua Dikutip oleh Musonif Wa anibni Abbasin Kala Ba'atha Banu Sa'ad Dibni Bakar Dimam Abna Salamah Ila Rasulillah Sallallahu Alayhi wasallam Banu Sa'ad Bin Bakar Telah Mengutus Dimam Bin Sa'labah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fakadima Alayhi Maka Sampai Dimam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa anakho Ba'irahu Ala Bab Bil Masjid Tum Ma'akolah Beliau Kemudian Memberhentikan Dan Mengikatkan Ontah Yang Dia Pakai Di Pintu Masjid Ini Jangan Dibayangkan Masjid Sekarang Ini Masjid Dulu Masjid Sekarang Di Pintu Jangankan Ontah Kita Bawa Sepeda Bisa Dimarahin Orang Kemudian Masuk Masjid Dhimam Ini Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Kondisi Beliau Duduk Dengan Sahabat Sahabat Dhimam Dan Adalah Dhimam Itu Seorang Lelaki Yang Kuat Yang Rambutnya Dikepang Dua Hatta Hata Waqafa Ala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Hingga Kemudian Beliau Berhenti Di depan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fakal Kemudian Beliau Mengatakan Ayyukum Ibnu Abdil Muttalib Siapa Di antara Kalian Ini Yang Anaknya Abdil Muttalib Maka Rasulullah Mengatakan Anak Ibnu Abdil Muttalib Akulah Ibnu Abdil Muttalib Engkau Yang Namanya Muhammad Ya Kemudian Dima Mengatakan Ibnu Abdil Muttalib Wahai Ana Abdil Muttalib Ini Sa'iluka Mughallidun Fil Masalah Aku Akan Bertanya Kepada Engkau Perkara Yang Berat Fala Tajidanna Fi Nafsik Maka Jangan Ada Di Dalam Diri Engkau Maksudnya Itu Apa La Taqmobanna Min Musa Alati Wat Tashaddu Di Fiha Jangan Engkau Marah Karena Pertanyaanku Dan Kerasnya Pertanyaanku Itu Jadi Jangan Ada Anggapan Apapun Di Dalam Diri Engkau Wahai Muhammad Kata Imam Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Mengatakan La Ajidu Fi Nafsi Fasal Amma Badalak Aku Nggak Akan Apa-Apa Nggak Akan Marah Maka Tanyalah Apa Yang Ingin Engkau Tanyakan Bahasa Kita Begitu Ini Menunjukkan Kata Musun Nif Bayanu Tawadu'ih Sallallahu Alayhi Wassalam Menunjukkan Tawadu'nya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Orang Sudah Nyata-nyata Tadi Bertanya Tanya Siapa Nama-namanya Kemudian Ngomong lagi Aku akan bertanya Cuma ini agak berat Jangan dianggap Rasulullah Menyatakan Siap Maka Kemudian Limah Mengatakan Ini Anshuduka Billahi Maknanya Adalah As'aluka Billah Aku Bertanya Kepada Engkau Dengan Nama Allah Ilahika Wa ilahi Mangkana Koblaka Yang Allah Itu Adalah Tuhan Engkau Juga Tuhan Orang Sebelum Engkau Wa ilahi Mangkak Wa ilahi Man Huwaka Inum Ba'dak Dan juga Tuhan Siapa Saja Yang ada Setelah Engkau Jadi Mau bertanya Bersumpah Dulu Kemudian Apa Pertanyaannya Allahu Ba'asaka Ilayna Rasulah Apakah Allah Itu Betul Mengutus Engkau Sebagai Rasul Kepada Kami Jadi Pertanyaannya Sederhana Hampir Mirip Dengan Yang Hadis Yang Minggu Lalu Kita Bahas Maka Rasul Katakan Allahumma Naam Ya Allah Ya Sebetulnya Ungkapan Allahumma Disini Adalah Littabarruk Untuk Mengambil Barokah Yang Kedua Itu Menunjukkan Adanya Keyakinan Rasulullah Akan Jawaban Itu Seolah Seolah Beliau Mengatakan Ini Ushiduka Annama Aku Luhaq Ya Allah Aku Mempersaksikan Engkau Menjadikan Engkau Sebagai Saksi Bahwasannya Perkataanku Ini Betul Itu Maknanya Allahumma Naam Kalau kita Nggak Faham Loh kok Ditanya kok Malah Berdoa Itu bukan Berdoa Imam Kemudian Bertanya Mengulangi Bersumpah Lagi Aku Bertanya Dengan Nama Allah Kepada Engkau Demi Tuhan Engkau Tuhannya Orang Sebelum Engkau Dan Tuhannya Siapa Saja Setelah Engkau Apakah Allah Memang Betul Telah Memerintahkan Agar Kami Menyembah Kepadanya Dan Tidak Boleh Menyerikatkan Kepada Siapapun Dan Melepaskan Tandingan Berhala Berhala Yang Dulu Orang Orang Tua Kami Sembah Selain Allah Apakah Betul Itu Perintah Allah Memerintahkan Engkau Nyampaikan Itu Rasul Katakan Allahumma Naam Dan Seterusnya Kemudian Sumpahnya Ini Diulang Lagi Bertanya Tentang Solat Lima Waktu Dijawab Rasulullah Allahumma Naam Kemudian Kefarduan Kefarduan Islam Zakat Puasa Haji Dan Syariat Syariat Islam Seluruhnya Dan Setiap Bertanya Itu Bersumpah Dengan Nama Allah Tuhannya Muhammad Tuhannya Orang Sebelum Muhammad Dan Tuhannya Siapapun Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Senantiasa Dijawab oleh Rasulullah Allahumma Naam Kemudian Setelah Berakhir Dia Katakan Masuk Islam Beliau Tidak Perlu Daurah Beberapa Hari Sekali Pertemuan Dijelasin Faham Masuk Islam Bersahadat Beliau Kemudian Beliau Mengatakan Aku Akan Tunaikan Seluruh Kefarduan Itu Akanku Jauhi Apa Yang Engkau Larang Kemudian Dia Katakan Aku Tidak Akan Tambahi Aku Tidak Akan Kurangi Ini Hebatnya Dimam Diutus Kaumnya Ketemu Rasulullah Sekali Diberi Penjelasan Langsung Masuk Islam Kemudian Beliau Pergi Setelah Itu Menuju Untanya Singkat Cerita Ini Ceritanya Panjang Beliau Ketemu Kaumnya Apa Perkataan Yang Pertama Kali Diucapkan Oleh Dimam Di Depan Kaumnya Kata Beliau Biksatillata Wal Uzzah Sungguh Sangat Buruklah Lata Dan Uzzah Berhala Berhala Itu Berhala Itu Jelek Sekali Maka Kaumnya Mengatakan Mah Yaudimam Ittakil Baros Wattakil Junun Wattakil Judam Bahasa Kitanya Hati-hati Yaudimam Engkau Ini Kalau Kualat Kalau Bahasa Kita Begitu Jangan Mencelah Ini Tuhan Kita Dicelah Kualat Kata Orang Banjar Ketulahan Bisa Kena Penyakit Baros Kena Penyakit Junun Kena Penyakit Judam Penyakit Semacam Kusta Penyakit Gila Apa yang Dilakukan Dimam Beliau Katakan Wailakum Celaka Kalian Jadi Ini Baru Belajar Sehari Pulang Langsung Nyalahin Kaumnya Ada Seperti ini Sahabat Jadi Kalau ada Orang-orang Baru Hijrah Kemudian Kok Kemudian Seolah-olah Takutnya Kepada Dosa Itu Melebihi Yang Sudah Lama Mengaji Itu Ya Biasa Aja Dulu Juga Sahabat Ini Sikap Terpuji Baru Masuk Islam Sudah Begini Beliau Celaka Kalian Sesungguhnya Demi Allah Keduanya Itu Berhala Lata Dan Uzza Itu Tidaklah Memberimu Torot Tidak Pula Memberikan Manfaat Tidak Ada Gunanya Jadi Sembah Itu Tidak Ada Menguntungkan Atau Merugikan Tidak Ada Sesungguhnya Allah Itu Telah Mengutus Seorang Rasul Dan Telah Menurunkan Satu Kitab Kepadanya Yang Itu Akan Menyelamatkan Kalian Dengan Kitab Itu Dari Apa Yang Kalian Lakukan Sekarang Ini Menyekutukan Allah Ta'ala Kemudian Imam Proklamasikan Keislamannya Wa Inni Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Kata Beliau Di depan Kaumnya Wa Kodji Tukum Min Indihi Bima Amar Kum Bihi Wan Ha Kum An Aku Membawa Kepada Kalian Apa Yang Kalian Diperintahkan Dan Apa Yang Kalian Dilarang Aku Bawa Perintah Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nanti Kuajari Kalian Ini Perkataan Dimam Bahasa Kitanya Begitu Maka Kata Perawih Hadis Fawallohimah Amsa Min Zalik Al-Yawm Demi Allah Tidaklah Sore Hari Berlalu Pada Kaum Tersebut Wafi Hadirihi Rajulun Wala Imro'ah Illa Muslimah Dan Di Dalam Apa Mereka Yang Hadir Diketemu Dengan Dimam Itu Baik Itu Laki Laki Maupun Perempuan Itu Mereka Sore Hari Itu Sudah Muslim Ini Kadang Gambaran Da'wah Itu Kalau Allah Bukakan Sehari Saja Cukup Tapi Kalau Allah Ingin Tidak Bukakan 13 Tahun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendakwahi Orang Orang Quraish Makkah Itu Bagaimana Susahnya Jadi Allah Yang Kasih Kasih Hidayah Maka Berkata Ibnu Abbas Tidaklah Kami Dengar Satu Utusan Suatu Kaum Kana Afdala Min Dimamah Ibni Sa'laba Utusan Yang Lebih Afdol Daripada Dimamah Bin Sa'laba Beliau Seperti Tadi Ceritanya Saudara Aku Sekalian Rahimah Allah Sayyiduna Umar Mengatakan Maru'aytu Ahaddan Ahsana Mas'alah Tidak Kuliat Ada Seseorang Yang Pertanyaannya Lebih Baik Wala Awjazah Min Dimam Bin Sa'laba Tidak Pula Pertanyaannya Itu Yang Lebih Ringkas Daripada Dimam Bin Sa'laba Radiyallahu Anhu Wa Ardoh Saudara Sekalian Rahimah Allah Ini Cerita Yang Diungkapkan Oleh Musonif Kita Bisa Fokus Sikapnya Rasulullah Terhadap Dimamah Beliau Sabar Mendengarkan Yang Panjang Lebar Tiap Mau Bertanya Bersumpah Didengarkan Oleh Rasulullah Rasulullah Jawab Serius Padahal Beliau Mungkin Juga Ada Urusan Bersulullah Bersulullah